Masyarakat kembali resah dengan keamanan jalur lintas di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Keresahan itu terjadi lantaran belakangan ini kembali terdapat aksi pencurian dengan kekerasan atau pembegalan di Jalan Lintas Curup, Lubuk Linggau, yakni tepatnya di Desa Taktoy, Kejamatan Padang Ulak, Tanding pada Senin 25 Desember sore. Seperti yang terlihat dalam video di media sosial, menunjukkan pelaku dan korban saling berusaha merebut sepeda motor. Beruntungnya pelaku gagal merampal sepeda motor tersebut lantaran korban yang melakukan perlawanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Bengkulu. M. Rizki Wahyudi, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih Rekan Ardila. Benar untuk di Kabupaten Rejang Lebong, terjadi lagi aksi pembegalan di Jalan Lintas Curup, Lubuk Linggau, yang mana aksi pembegalan ini membuat resah kembali pengendara yang hendak melintas, apalagi menjelang akhir tahun seperti ini. Bahkan pada aksi yang terjadi pada Senin kemarin itu, pada saat jalanan sedang ramai, namun para pelaku tetap berani melancarkan aksinya. Pelakunya sendiri berjumlah tiga orang, yang mana satu orang bertugas mengantarkan kedua pelaku menuju lokasi untuk pembegalan. Korbannya sendiri masih belum diketahui identitasnya karena seusai kejadian tersebut, belum ada melapor ke Polsek Padangulatanding maupun ke Polres Rejang Lebong. Sedangkan untuk pelakunya yang berjumlah dua orang yang terekam kamera oleh pengendara yang melintas itu masih dalam pengejaran petugas. Aksi pembegalan itu terjadi pada saat korban hendak menuju kota Lubuk Linggau dari arah kota Curup. Pada saat diperjalanan, korban yang dipepet oleh pelaku langsung diberhentikan dan ditodongkan senjata tajam yang diduga jenis pisau. Setelah itu terjadilah aksi tarik menarik dan korban memberikan perlawanan hingga akhirnya pada saat pelaku hendak membawa kabur sepeda motor milik korban, korban memberikan tendangan hingga pelaku terjatuh dan masyarakat yang ada di sekitar jalan mulai berkumpul hingga akhirnya pelaku memilih melarikan diri ke arah hutan untuk bersembunyi. Untuk korban sendiri, seusai kejadian tersebut langsung membawa sepeda motornya dan melanjutkan perjalanannya ke arah kota Lubuk Linggau dan belum ada memberikan laporan ataupun keterangan hingga saat ini ke kepolisian. Untuk personal Polsek Padangulat Tanding sendiri tengah melakukan penyisiran di sejumlah hutan terdekat yang ada di sekitar lokasi TKP. Karena dalam pelariannya pelaku ini bersembunyi di dalam hutan. Sampai saat ini anggota masih penyisiran di dalam hutan dan masih mencari jejak-jejak yang ada di sekitaran hutan karena di beberapa titik di dalam hutan itu ada jejak bekas arah lari yang diduga pelaku. Untuk menjelang akhir tahun ini, Polres Rejang Lebong dan jajaran tengah meningkatkan penjagaan di jalan lintas Curup Lubuk Linggau. Karena memang lokasi ini sangat kerap terjadi aksi pembegalan. Maka dari itu jika masyarakat merasa ragu dengan melintasi jalan tersebut bisa meminta bantuan dengan mendatangi Polsek Padangulat Tanding jika dari arah kota Lubuk Linggau. Namun jika dari arah Curup bisa mendatangi Polsek Sindang Kelingi tujuannya agar bisa diberikan pengawalan. Pengawalan yang diberikan oleh anggota kepolisian itu gratis tidak dibungut biaya apapun. Jadi berikut laporan dari Kota Rejarbong kembali ke studio Rekan Adilah. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Ribun Oros wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kalsihumas Polres Rejang Lebong Ipusinar Simanjontak. Berikut untuk tayangannya. Pelaku dengan korban sempat melakukan perkelahian ataupun tarik-tarikan kepada kenderaannya. Kalau untuk korban sendiri belum melapor juga? Sampai saat ini korban belum melakukan laporan secara resmi di Polsek maupun di Polres. Namun kita akan tetap mencari semua para pelaku yang melakukan tindak kecehatan di jalur lintas. Berarti dari keamanan masyarakat. Dari tiga orang pelaku itu Pak Kasih dua orang masuk ke hutan satunya lagi memotor pergi kabur. Untuk kenderaannya langsung dibawa satu orang dari rekanan pelaku dan dua orang lagi mereka langsung masuk ke belukar-belukar melarikan diri. Karena masyarakat yang melintas di sekitaran TKP sudah banyak yang berkumpul karena melihat kejadian tersebut. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.